Di ujian, di ujian Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya, Rika Yudi Astuti Di channel Riko Opel Rika dan Riko Bagus wajan Yang suka jajan dan jalan-jalan Kalau gabut, mainnya di pekarangan Di sini kita bercerita dan berbagi Keseruan bersama Hari ini, pagi-pagi Saya sudah bikin cerita Bikin cerita, saya sudah Berbagi cerita, sudah dimulai pagi-pagi Ya, tidak pagi-pagi Ini masih sambil Nungguin Mas Riko mandi dan siap-siap Saya sarapan Anggur Pagi-pagi mau ke toko Biasanya saya ke toko kalau tidak lagi musim rame Kan agak siang Ini saya nanti mau ke toko Karena ada pesanan di marketplace Produk yang katanya Mau dipakai Ini jam 11 Jadi saya harus kirim Segera Paketnya ini dikirim Lewat OJOL Ojek online Jadi Sudah jam setengah Sembilan Kurang 15 menit Bapaknya lama Ayo Sambil harapan Sambil nunggu Pak Riko Ikuti cerita saya Kali ini ya Yuk Cus Baru di pick up Sampai mati Jam 9 Jam 10 sampai Jam 10 sampai ya Sambil nunggu Pak Riko Pak Udah lu tau Masuk itunya Apa Orderannya Kau pagi-pagi Mbak Mau dipakai jam 11 Wala Jadi Mangkat kasih Biasanya Biasanya Gini Tengah Mas Mas Lagi di Packing Atau Sun Oh Masih yang bonggong Nah Itu tadi Teman-teman Sudah Terkirim Sampai toko Langsung Kirim Sampai toko Langsung Atur Pengiriman Gak lama Selang gak nyampe Satu menit Ada driver Datang Sekarang Mau Melakukan Hal yang lain Mas Riko Bantu Kirim pertanan dulu Cus What you moments Ago Sekarang Mau meterin Bubble wrap itu Yang satu gulung ini Katanya Mau minta Dimeterin semuanya Mau diborong semuanya Tapi saya kan gak tau Ada berapa meter Jadinya ini Mau dimeterin dulu Semuanya Habis dimeterin Terus digulung Awul-awulan Kayak gini Tuh Ini bubble wrap Ada 72 setan Sekarang mau digulung Mau digulung dulu Tengah BISU BDY Tengah BISU BAT awas 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 saya punya wajan kecil kalau kemarin-kemarin kan yang pada dicari itu wajan besar ya wajan besar untuk produksi untuk biasanya dicari untuk produksi sih kalau wajan besar nah di toko saya punya wajan yang kecil-kecil juga loh dari yang mulai tapi gak kecil-kecil banget ya ada juga sih yang tanya mbak punya wajan kecil yang buat itu apa porsian mie ayam gitu yang orang kan kadang pengen sesuatu yang beda gitu ya jualan mie ayam menyajikannya dengan wajan kecil gitu sebenarnya juga ada cuman saya belum kulaan kemarin mau kulaan tanggung nah yang nomor 10 yang biasanya untuk orang satu ini nih mau gak ngerti apa mbak rak sepatu plastik ya gini kalau lagi mau ngobrol di toko itu sekip-sekip 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 ada orang datang nanya sebentar tadi mau ngomong apa tadi mau ngasih lihat ya saya punya wajan kecil selain wajan besar tapi habis yang nomor 10 ternyata sebentar ya belas belas dua belas tiga belas sebelas dua belas ya penyerang yang paling kecil habis alhamdulillah yang paling kecil habis nomor 10 ini yang nomor 11 nomor 11 ini loh ini saya mau kasih lihat yang mau saya kasih lihat itu wajannya ini yang SP biru ya SP biru karena nanti kalau ada yang SP merah beda lagi beda ininya beda detail produknya beda nanti kalau merek yang lain misal ED W atau WS atau yang lain-lain juga beda lagi jadi saya ini dulu deh digolong-golongkan cuma punya beberapa sih gak semuanya saya putih ya makan males juga ngapain ngomongin males saya gak punya semua merek sih saya gak punya semua merek saya cuma punya beberapa merek aja tergantung suppliernya aja sih tergantung supplier punya nya apa yaudah itu supplier saya bawanya ini produknya gitu dan ini ya yang diminati kan ini nomor 11 kemarin saya habis kirim apa coba wajan juga pecah telurnya dari pesanan pesanan kok beg sih pesanan saya dari tiktok jadi tiktok kemarin saya dapat pesanan kaget sih pertama saya dapat pesanan dari tiktok akhirnya padahal produknya juga cuma beberapa yang baru saya upload disana tapi dengan segala isu-isu yang ada disana sudah tetap saya kirim aja gak apa-apa bismillah mau tau apa mau tau apa kok mau tau apa saya kasih lihat diameternya teman-teman teman-temanku semua yang cantik dan soleha SP merah SP merah SP biru nomor 11 wajan aluminium cor ini diameternya diameternya berapa berapa kalau kayak gini maunya berapa wis maunya berapa kalau kayak gini galak amat bakulnya eh bukan bakul saya kan gak bakul eh saya kan disini gak bakul saya cuma mau cerita aja kalau saya punya wajan nomor 11 ya diameternya 27 nomor 11 diameternya 27 sayangku teman-temanku yang tersayang teman-temanku yang tersayang nih diameternya 26 ke 27 toleransinya toleransinya setengah meter ini kalau kedepan kan gede kelihatannya kalau dimundurin sama ukuran kepala saya segini bisa lihat pakai penggaris seberapa kalau 26 itu ini buat goreng telur 2 masih bisa nomor 12 sudah ke sini ini nomor 12 sekarang nomor 12 itu kayak gini nih kalau dibandingin sama nomor 11 kelihatan gak ini ya kalau dibandingin nomor 11 sama 12 itu cuma selisih berapa cm tapi ya beda tetepan ya karena kan gak cuma ke samping aja tapi ke dalam juga maksudnya ke apa ke dalamannya gak cuma ke samping kanan ke samping kiri tapi juga ke ke dalamannya eh ini enak banget sih tumen ya tumen di depan kiosk kaset CD-nya kiosk kaset CD-nya kayaknya lagi libur tuh jadinya gak ada suara dangdutnya gak ada suara musiknya biasanya kan kalau lagi lagi apa aktivitas di toko gini terus cerita gini kan biasanya ada back soundnya ya semoga sih gak jadi penyebab gagal monet gimana dong ini nomor 12 28,5 28,5 aduh ini pokoknya saya cerewet 28,5 nomor 13 maunya sampai sampai nomor nomor berapa sekarang ini nomor 13 gini terus diameternya ini saya nungguin balasan WA dari mbaknya kok gak dijawab jawab apa barusan sudah dijawab 30 cm kalau yang 13 nomor 13 30 cm perlu dihitung kedalamannya juga masa sih i juga mau yaudah oke oke ya harus saya keker gini ya mesti ya mesti di keker gini pakai satu mata berapa ini 7 7 7 cm 8 cm 7 7 mungkin ya harus pakai penggaris yang itu harus pakai penggaris yang kaku kalau kayak gini kan ditong dalamnya kayak gini tuh gini aja ya kira-kira ya dalamnya kayak gini yang nomor dalamnya kayak gini nomor 13 yang nomor 12 dari samping dalamnya kayak gini ya tuh yang nomor 11 dalamnya kayak gini tuh ya begini dan begini oke kalau terlalu bertele-tele ntar teman-teman bosen kan iya kan oke ya nih begini oke satu lagi ukuran ya ntar kalau kepanjangan nanti bosen juga satu nomor besok kapan lagi kapan-kapan lagi kapan-kapan lagi kapan-kapan kita berjumpa lagi aduh kenapa oke dalam eh peripun oh inalillahi wa ina ilariju'un kapan nanti bosen ntar suan ibu ternyata orangtua bapaknya yang jualan kaset tidim meninggal maafkan saya ya pak nanti saya ikutan rombongan ikutan rombongan takzia deh ikutin ikutan ikutan rombongan takzia sama bapak-bapak ojek sama yang di depan situ ini tadi nomor berapa nomor 14 nah nomor 14 nomor 14 ya dalam dalam bukaji sama bukaji sebelah yang jualan pupuk mau diajak takzia bareng janjian jadinya ini nanti bingung kan yang tadi janjian sama itu bapak-bapak ojek yang depan yang sebelah nomor 14 tapi beda jamnya ya ya sudah lah nanti mau bagaimana jam setengah sepuluh sekarang oke nomor 14 dulu ya 33 33 dan dalamnya seperti ini oke oke ini bagus ini wajannya jadi kayak orang jualan bagus bagus wajannya buat masa apa aja oke buat masa apa aja oke buat goreng apa aja oke buat simpanan juga oke buat kado juga oke buat souvenir juga oke kemarin itu ada bapak-bapak ibu bapak-ibu yang yang pesen buat souvenir anaknya sunatan wajan nomor wajah nomor 12 atau 13 kemarin beli banyak oke oke ya teman-teman sekian dulu ya ini masih mau ngapa-ngapain karena nanti mau tutup mau diajak tak ziah rombongan bareng-bareng tak ziah aduh jen-jen aduh jatuh ini gimana aduh ini gimana tolong matur suurge teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya menyimak cerita-cerita saya ketemu lagi di video saya selanjutnya sehat dan bahagia selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, dan subscribe aduh pokoknya saya tinggal tinggal kesana ya saya bingung aduh ada jatuh-jatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati